Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman. Mudah-mudahan Anda masih selalu setia bersama kami di channel yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif. Pada kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan satu kisah berhikmah untuk menambah iman kita. Sebelum itu mari, support channel ini dengan cara like dan subscribe. Klik lonceng juga, biar kamu nanti dapat konten bermanfaat lainnya. Dalf bin Jahdar Asis Shibli, atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Bakar Asis Shibli, adalah seorang tokoh dan ulama Tasawuf yang tinggal di Bagdad pada abad ketiga sampai empat Hijriah. Suatu ketika ia sedang tafakur, tiba-tiba ia mendengar seruan dalam hatinya, Engkau bakil, kikir. Dengan tegas Asis Shibli menolak tuduhan dalam hatinya itu dan berkata, Di dalam hati tentunya, aku tidak bakil. Tetapi suara itu terus-menerus menuduhnya, Seperti itu, benar, engkau memang seorang yang bakil. Karena ia tak mampu menghentikan suara-suara tuduhan itu, Asis Shibli berazam, berniat dengan tekat sangat kuat, Dalam hatinya, jika aku menerima riski pada hari ini, Aku akan menyedekahkan semuanya untuk orang miskin yang pertama kali aku temui. Seperti kebanyakan ulama sufi pada zamannya, Sebenarnya Asis Shibli tidak pernah menumpuk atau mengumpulkan harta, Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Saud dan para sahabat. Ia hidup sangat sederhana dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Bahkan tidak jarang pada malam harinya ia bercelak dicampur dengan garam agar matanya tetap terbuka, Agar tidak tertidur, dan makin banyak terisi dengan ibadah demi ibadah. Tidak begitu lama kemudian, datang seseorang yang menyedekahkan kepadanya uang sebanyak 50 dinar. Dinar adalah uang emas, dengan kadar sekitar 22 karat dan berat hampir 4 gram. Jadi 50 dinar adalah hampir 200 gram emas berkadar 22 karat. Dengan kurs sekarang ini, jika harga emas 22 karat adalah 300 ribu rupiah per gram, Itu berarti sekitar 60 juta rupiah. Sesuai dengan yang diniatkannya, ia berjalan berkeliling untuk mencari seorang miskin, Untuk memberikan 50 dinar tersebut. Asi Shibli bertemu dengan seseorang yang buta dan tampak sangat miskin, Dengan pakaian sangat sederhana sedang bercukur. Segera saja ia menghampirinya, setelah mengucap salam, Ia menyerahkan uang itu semuanya, tidak satu dinar pun ia menyisakan, Walau saat itu ia tidak memiliki apapun, bahkan sekedar untuk makan. Orang yang sedang bercukur itu berkata, Serahkan saja kepada tukang cukur ini. Yakni, sebagai ongkos mencukur rambutnya. Asi Shibli berkata, Wahai Tuhan, ini adalah uang-uang dinar, dan jumlahnya 50 dinar. Maksud Asi Shibli adalah terlalu banyak jika semuanya itu untuk ongkos cukur, Mungkin bisa disimpan sendiri oleh orang miskin dan buta itu, Untuk memenuhi kebutuhannya dan memudahkan kehidupannya. Orang yang sedang bercukur itu mengangkat kepalanya, Dan, memandang kepada Asi Shibli dengan matanya yang buta, Kemudian berkata, Bukankah telah dikatakan kepadamu, bahwa engkau adalah seorang yang bakil? Asi Shibli tersentak kaget, Tidak disangkanya orang buta itu mengetahui, Perdebatan, yang sedang berlangsung dalam hatinya. Dan tidak disangkanya pula, Bahwa sedikit rasa sayangnya, Untuk menyerahkan 50 dinar itu kepada tukang cukur, Sebagai bentuk dari rasa bakilnya. Ia berpaling kepada tukang cukur itu, Yang keadaannya pun tampaknya tidak lebih baik, Daripada orang buta yang sedang dicukurnya. Tetapi ketika Asi Shibli menyerahkan 50 dinar itu, Lagi-lagi ia mendapat tamparan untuk yang kedua kalinya. Tukang cukur itu menolaknya dan berkata, Wahai Tuhan, Sejak orang buta ini duduk di hadapanku minta dicukur, Aku telah berniat kepada Allah, Tidak akan menerima bayaran apapun. Karena itu aku tidak mau menerima uang itu. Asi Shibli berlalu dari dua orang miskin tersebut dengan menangis, Sambil terus mengucap istighfar, Kemudian ia membuang uang 50 dinar itu ke laut. Masya Allah, Sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadi ibro untuk kita. Jangan lupa berikan komentar Anda dan subscribe channel ini, Agar nanti bisa mendapat kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!